Belambangan, daratan di ujung timur Pulau Jawa pada zaman kerajaan pernah menjadi wilayah kekuasaan Bali. Mula-mula jadi taklukan kerajaan yang berpusat di Gel-Gel, kemudian bernaung di bawah kerajaan Buleleng, dan akhirnya berpindah tangan ke kerajaan Mengui. Kali ini, Tutsugi akan memaparkan mengenai perkembangan yang terjadi setelah Belambangan menjadi wilayah kekuasaan Buleleng dengan merujuk buku dari esam subur MSI berjudul Wawagowilis Pahlawan Bumi Belambangan. Pada waktu itu, pusat pemerintahan kerajaan Belambangan berada di Kuta Macan Putih. Diceritakan bahwa setelah upacara pengapenan dan abu masuk candi untuk pengeran Tawang Alu, terjadi pergantian kekuasaan yang dilukiskan sebagai dramatis, di mana pengeran Pati Shasranagara langsung menggantikan kedudukan ayahnya. Ia masuk istana dan segera memerintah tanpa berunding terlebih dahulu dengan kerabat istana. Ia bertindak demikian karena ia merasa sebagai pewaris tertua dan beranggapan tak akan ada yang berani menghalangi. Tetapi ceritanya jadi lain setelah para kerabat dan sesebuh kerajaan mengadakan rembuk. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan pangeran Pati karena ia naik tahta tanpa melakukan musyawarah dengan para petinggi yang ada. Bagaimanapun, Putra Sulung Sekar Dewi adalah Mas Macanapura tetapi bukan merupakan keturunan darah pangeran Tawang Alun. Sedangkan Putra Sulung, pangeran Tawang Alun dari Sekar Dewi adalah pangeran Pati Shasranagara. Karena itu cukup beralasan bila sepeninggal pangeran Tawang Alun, pangeran Shasranagara segera menduduki istana Macan Putih sebab ia khawatir didahului oleh pangeran Macanapura yang dipandangnya tidak berhak karena bukan keturunan langsung pangeran Tawang Alun. Inilah biang keladi adanya perselisihan keluarga di Istana Macan Putih. Menurut catatan VOC, pemerintahan pangeran Shasranagara hanya berlangsung selama 27 hari sejak 13 Oktober sampai dengan 9 November 1691. Ia yang beristirikan Mas Ayu Gading dari Pasuruhan memiliki dua orang anak, masing-masing Mas Ayu Surabaya dan Mas Purba yang berusia 3 tahun tak kala ayahnya wafat dalam pertempuran. Mas Purba diselamatkan lewat gorong-gorong oleh ibu dan emahnya yang bernama Mbok Cina. Setelah pangeran Pati Shasranagara dapat disingkirkan, maka pangeran Adi Pati Macanapura naik tahta di negeri Belambangan. Ia menaruh simpati kepada kompeni. Kemudian Mas Purba yang diselamatkan oleh ibunya Kepasuruhan pada tahun 1697 minta bantuan pada Raja Buleleng, Igusti Ngurah Panji untuk melawan Macanapura. Setelah pasukan Bali mendarat di pantai Banyu Alit, Igusti Mande Karang dan Igusti Gede Panji mengirim utusan ke Istana Macan Putih. Setiba di Macan Putih, utusan itu menemui semua petinggi negara kecuali pangeran Macanapura dan Istri, beserta sejumlah kerabatnya yang minggat setelah membakar Istana. Akhirnya, kedua Agusti dari Bali itu memerintahkan agar pewaris tahta Belambangan dicari dan dihadapkan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah. Mas Purba yang kemudian berhasil ditemukan lalu dihadapkan kepada mereka. Kedua Agusti dari Bali itu lalu berunding dengan kerabat Istana Macan Putih yang melahirkan keputusan bahwa semua setuju untuk mengangkat Mas Purba sebagai Raja Negeri Belambangan. Dan berhubung kota Macan Putih rusak total, maka disepakati untuk menjadikan dusun Wijenan sebagai lokasi ibu kota yang baru, mengingat keadaan tanahnya rata dan pemanangannya bagus. Belantikan Mas Purba sebagai Raja Belambangan segera dilaksanakan dan Mas Purba memperoleh gelar pangeran Prabu Danureja. Waktu itu beliau baru berusia 8 tahun. Karena Raja belum dewasa, maka yang mengeman pemerintahan sehari-hari adalah Mas Sutanaga. Ketika Gusti Madikarang dan Gusti Geripanji dan rombongannya kembali-kembali, mereka membawa serta benda pusaka ke Prabu Belambangan untuk ditunjukkan kepada Cokorda di Kelungkung. Kuta Wijenan hanya ditempati selama 8 tahun. Pangeran Danureja kemudian membangun ibu kota baru di hutan keburukan dekat Muncar. Ibu kota baru itu disebut Kuta Belambangan. Kota yang dibangun pada 1705 itu kini tinggal pertilasan saja berupa umpak sanga di desa Tembok Rejo. Pemerintahan Pangeran Danureja selama 39 tahun berlangsung tidak tenang. Sebagai Raja Bawahan Buleleng Bali, ia selalu mendampingi para panji dari Kerajaan Buleleng berperang melawan Mataram dan kompeni yang mendukung Mataram. Mataram memang semakin lemah. Dalam membantu para panji dari Buleleng, Pangeran Danureja kadang harus berperang berdampingan dengan Untung Surapati. Padahal Untung Surapati telah mengambil alih wilayah Belambangan seperti Jembar, Puger, Penarukan, Malang, dan sekitarnya. Setelah Untung Surapati meninggal pada tahun 1706, Pangeran Danureja lanjut berperang berdampingan dengan anak-anak Untung Surapati dan pengikutnya yang masih setia pada kultur Hindu. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang Bali. Mereka bersumpah bahwa kompeni Belanda adalah musuh nomor satu. Dengan menikahnya Pangeran Danureja dengan putri Untung Surapati, bakal hubungan timal balik antara keluarga Untung Surapati dengan keluarga Belambangan jadi semakin baik. Namun, Pangeran Danureja merasakan statusnya di bawah Buleleng sebagai beban berat. Karena itu, beliau memainkan peran ganda. Pada tahun 1718, beliau minta pada pengikut kompeni agar melapor pada kompeni bahwa Buleleng berencana menyerang sumbenyap dan pemekasan di Madura. Beliau juga secara diam-diam bersekongkol dengan Raja Kelungkung yang bermusuhan dengan Buleleng dan Mengui yang pernah berkhianat. Selain itu, diberitakan bahwa beliau akan bergabung dengan persekutuan yang dibentuk antara kompeni dan kelungkung untuk menghadapi para perusuh yang berkeliaran di Jawa Timur dan Buleleng. Tetapi kompeni tidak percaya pada Pangeran Danureja. Pada tahun 1726, terjadi pertempuran terbuka antara Belambangan dan Buleleng. Tetapi karena Igusti Panji kalah berperang dengan Igusti Agung di Made, maka akibatnya Buleleng harus menyerahkan negeri Belambangan kepada Mengui. Karena Kelungkung sebagai atasan Buleleng dan Mengui merasa diabaikan, maka Cekorna Dewa Agung mengerahkan 700 prajurit untuk membebaskan Belambangan. Namun, beliau dan pasukannya tidak berhasil menyeberang. Pada tahun 1736, Pangeran Danureja tutup usia. Disebutkan jenazahnya di Aben di Desa Tuban, Bali. Orang Bali menyebut beliau dengan nama Dewa Nyurga. Beliau dikrimasi bersama sembilan selirnya yang melakukan upacara satya. Dari perkawinannya dengan Putri Untung Surapati, beliau menurunkan Mas Ayu Ganuh, Mas Sepuh, Mas Ayuh Pandawi, dan Mas Ayuh Dupati. Mas Ayuh Ganuh sisulung kelak menjadi istri Raja Mengui Igusti Agung di Made, sedangkan Mas Sepuh naik tahta dan bergelar Pangeran Danuningrat atau Pangeran Mangkuningrat. Sementara itu, dari perkawinannya dengan Putri Bali asal Kapal, yang merupakan kakak mertua Igusti Agung di Made, Pangeran Danureja menurunkan Mas Sirna yang kemudian lebih dikenal sebagai Wong Agung Wilis. Ketika Pangeran Mangkuningrat naik tahta, Wong Agung Wilis mendampingi saudaranya sebagai Patih Agung. Namun, karena ada kesalahpahaman, akhirnya Wong Agung Wilis dipecat dari jabatannya. Hal itu ternyata berkembang menjadi perselisihan yang semakin tajam, sehingga Raja Mengui minta beliau menghadap ke Mengui untuk didengar penjelasannya. Tetapi, karena penjelasan yang beliau berikan tidak berkenan di hati Raja Mengui, maka beliau dikenalkan tahanan di luar istana yang berujung pada kematian beliau dan dimakamkan di Pantai Seseh, Badung. Sampai saat ini, keturunan beliau dan pengawal beliau selalu datang ke makam beliau yang berada di tepi Pantai Seseh yang disebut Makam Ratu Mas Sakti untuk melakukan penghormatan. Pada waktu yang sama, mereka juga melakukan persembahyangan di Pura Ratu Masi yang berdiri di dekat Jalan Raya Pantai Seseh. Terima kasih telah menonton!